Namun baru 6 unit yang telah diterima TNI Angkatan Udara. Sebelumnya pesawat Hercules milik TNI AU dengan tipe yang sama, C-130, jatuh dan menimpa permukiman warga di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada 30 Juni 2015. Sejumlah bangunan hancur dan rusak parah. Warga sipil pun turut menjadi korban dari kejadian ini. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.